Dengan pompa ini, Anda dapat mengembangkan balon dan meletuskannya. Ambil kaleng film dan buat lubang di dasarnya dengan gunting. Ini akan menjadi lubang katup hisap. Kemudian, ambillah kaleng film lain dan buatlah tutup lubang itu untuk membuat lubang katup pengiriman. Membuat lubang lain dengan tekan cocok dengan sedetan kaku sebagai pipa pengiriman. Ambil 4 cm selati panjang. Tempelkan 1 cm selati bitup pada setopnya sendiri. Sekarang, tempelkan bagian nakit dari tape itu untuk memfilm yang dapat menjadi alas sehingga bisa 2 kali lipat, menutupi lubang. Penutup ini akan membuka dan menutup dan akan membuat katup hisap. Demikian pula tempelkan selati yang mirip pita di dasar tutup untuk membuat katup pengiriman. Katup ini seperti lampu lalu lintas, memungkinkan aliran hanya ke dalam satu arah. Sekarang, tutuplah tutupnya di kaleng. Ambil 20 cm potongan bahan dalam sepeda. Masukkan kaleng hitam ke dalam bahan tersebut. Sebuah tabung yang ketat mencegah kebocoran dan bekerja dengan baik. Sekarang, sekarang juga geser botol putih di ujung tabung. Kemudian, taruhlah balon ke sedetan kaku dengan karet gelang. Taruhlah sedetan ke dalam lubang. Pompanya sudah siap. Dengan kedua tangan, buka dan tutup tabung tersebut untuk mengembangkan balon. Pompanya ini memungkinkan Anda untuk mengembang balon bahkan dengan satu tangan. Jika Anda menempatkannya di air dan bergerak ke atas dan ke bawah, sejumlah besar air akan tersemprotkan. Pompanya ini akan menyebratkan air sejauh sampai 15 meter. Terima kasih telah menonton!